Militer Israel mengekelai menggunakan amunisi ringan saat melancarkan serangan kesasaran yang dianggap menargetkan dua anggota senior Hamas. Mereka membantah bahwa kebakaran tenda pengungsi warga Palestina yang menewaskan perempuan dan anak-anak dipicu oleh bom Israel. Hal ini dikatakan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari selasa 28 Mei 2024. Hagari mengatakan bahwa pasukan Israel hanya menembakkan dua peluru seberat masing-masing 17 kilogram. Katanya, peluru itu terlalu kecil untuk memicu kebakaran dan militer Israel tengah menyelidiki kemungkinan adanya senjata yang disimpan di area tersebut. Sebelumnya kebakaran mematikan akibat serangan Israel terjadi di kem pengungsi di Rafah bagian selatan. Minggu 26 Mei 2024 tepat setelah Hamas melancarkan serangan roket ke Tel Aviv. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 50 warga Palestina tewas, yang mana sekitar setengahnya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan ini memicu kemarahan, termasuk sekutu-sekutu dekat Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun menyebut bahwa kejadian ini adalah kesalahan tragis. Lebih lanjut, perang Israel Hamas telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 81.000 orang.